Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini bersama saya Chandra Gupta Pada video kali ini kita akan membahas Segmen soal psikotest masuk Polri tahun 2002 part 2 Ini adalah lanjutan soal psikotest dari part 1 Buat teman-teman yang belum menonton video part 1 Bisa cek di link deskripsi video ini Tentang soal psikotest part 1 Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas Tes kemampuan kuantitatif Oleh karena itu, jangan lupa klik like dan subscribe Agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari channel ini Oke langsung saja kita masuk di pembahasan soal yang pertama Untuk tes kemampuan kuantitatif Pertama yaitu matematika Apa sih tes matematika? Jadi tes matematika itu disebut bulat tes aritematika atau berhitung Merupakan bentuk tes yang digunakan untuk mengetahui Serta mengukur ketelitian dan keakuratan seseorang dalam hal berhitung Oke kita langsung saja bahas di nomor 1 Hasil perhitungan 33 ditambah 22 Pangkat 2 Ini pangkat 2 ya teman-teman ya Ini pangkat 2 Dikurang 1950 Jadi 33 ditambah 22 Pangkat 2 Dikurang 1950 Ingat kalau ada soal dalam kurung Ini kita kerjakan dulu ya 33 ditambah 22 Jadi jawabannya 55 Pangkat 2 Dikurang 1950 Oke trik perkalian kuadrat 5 itu gampang Jadi 6 x 5 Itu berapa 6 x 5? 30 Belakangnya pasti 25 Kok bisa sih dapat 30 25 Caranya gimana? Oke saya ajarin sedikit ya triknya Jadi Kalau teman-teman Buat teman-teman Nanti ketika Bertemu dengan Kuadrat 5 Atau belakangnya 5 Itu bisa pakai cara ini Contohnya ini ya Saya kasih contoh Ini 5 pangkat 2 25 pangkat 2 35 pangkat 2 Kalau 5 pangkat 2 Udah pasti tahu ya 25 Nah jadi Kalau kuadrat Belakangnya 5 Itu pasti belakangnya 25 Pasti belakangnya 25 Tinggal kita mencari Angka depannya Misalnya 2 2 ini Angka 2 ini Setelah angka 2 berapa? 3 Yaudah berarti Dikali 3 3 x 2 6 Setelah angka 3 itu berapa? 4 Yaudah jadi 4 x 3 12 Misalnya lagi contoh 4 x 5 pangkat 2 Setelah 4 berapa? 5 Jadi 5 x 4 20 25 Nah jadi itu cara Pangkat 2 Untuk belakangnya 5 Nah sekarang kita lanjut disini 3.025 Dikurang 1.950 5 2 kurang ini gak bisa Minjemnya 12 Ini sisa 9 12 kurang 5 7 9 kurang 9 0 Ini sisa 2 2 kurang 1 1 Jadi 1 0 75 Jadi jawabannya adalah E Oke kita lanjut lagi Di soal nomor 2 Perhatikan gambar persegi di bawah ini Dengan menghiraukan satuannya Berapakah selisih antara luas dan keliling persegi berikut Oke Ada yang tahu gak rumus mencari luas persegi Luas rumusnya panjang kali lebar Kalau keliling Kalau keliling 2 kali panjang ditambah lebar Nah disini komponen panjang kita udah tahu nilainya 8 Lebarnya kita gak tahu nih berapa Maka kita cari dulu lebar dari persegi ini Gimana caranya Kita ingat Pitagoras Ya Pitagoras Misalnya ini 8 Ini 10 Berapakah Ini Nah caranya adalah Anggap aja X X akar dari 10 kuadrat Dikurang 8 kuadrat 10 kuadrat berapa 10 kuadrat berapa 108 kuadrat 64 Jadi 100 dikurang 64 36 Akar 36 6 Jadi lebarnya disini 6 Oke ini Ini ingat ya Rumus Pitagoras Ini sering muncul di soal Jadi teman-teman harus ingat Kalau misalnya nih Saya kasih contoh lagi Misalnya disini 3 Disini 4 Berapa disini Nah kalau yang dicari sisi miring Itu di jumlah ya teman-teman ya Jadi ini dengan ini di jumlah 3 pangkat 2 Ditambah 4 pangkat 2 Kalau yang ini Kenapa dikurang Karena yang dicari sisi yang ini Jadi sisi miring ini dikurang ini 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat Kalau yang dicari sisi miring itu ditambah Terus kalau yang dicari sisi bawah Sama Caranya sisi miring dikurang yang ini Ya jadi sama ya caranya 9 Ini 16 Jawabannya akar 25 5 Berarti ini 5 Nah itu cara mencari Pitagoras Kita lanjut di soal yang ini Nah ini udah ketemu nih Panjangnya 8 Panjangnya 8 Lebarnya 6 Jadinya 8 kali 6 48 Oke terus yang ini berapa nih 2 kali panjangnya 8 Lebarnya 6 2 kali 8 tambah 6 14 Jadinya 28 Oke selisihnya Selisih itu kan dikurang ya Jadi keliling Sorry luas Dikurang keliling Luasnya 48 Dikurang 28 Jadi dapetnya 20 Ini jawabannya Oke ingat Ini rumusnya ya Rumus persegi panjang Luas Yang ini ruas Keliling persegi panjang Oke kita lanjut di soal Nomor 3 Jika satuan Ukuran untuk soal tersebut Di atas Dalam satuan meter Joko telah mengelilinginya Sebanyak 27 kali Sementara Rudy Setelah menempuh 644 meter Berapakah meter selisih Antara Jarak yang dilakukan Joko dan Rudy Jadi kita mencari Jaraknya Jadi selisih ya Selisih dari Joko Dikurang Rudy Nah disini yang udah diketahui Adalah si Rudy 644 Yang Joko Itu 27 kali Mengelilinginya Berarti tinggal Gimana sih mencari si Joko Kita tau tadi kelilingnya berapa Masih inget gak Kelilingnya berapa Ini kan lebarnya 6 ya 6 tambah 8 Itu 14 14 kali 2 28 28 Keliling dari Persegi ini Ya 28 Dia keliling 27 kali Dia tinggal dikali 27 kali Oke Berapakah 28 dikali 27 Ayo cepat 56 2 x 7 14 19 16 2 x 24 5 6 15 15 756 Berarti Si Joko Kelilingnya 756 Meter Sehingga 756 Dikurang 644 Berapa ini 6 dikurang 4 2 5 kurang 4 1 7 kurang 6 1 Jadi jawabannya adalah 120 Meter Jadi jawabannya B Oke kita lanjut di soal nomor 4 Nomor 4 Untuk pembelian suatu barang Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta Dengan perjanjian bunga sebesar 7,5% Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2 juta 250 Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjaman berikut bunganya Berapakah uang kontan di tangan Pak Bambang kini setelah sebelumnya Ia membeli oleh-oleh untuk keluarganya seharga 30.500 dan ongkos park motor sebesar 2 ribu Oke kita pertama-tama lihat disini Pak Bambang meminjam uang 2 juta Dengan perjanjian 7,5 Kita cari dulu bunganya ya Bunga dari pinjaman Caranya gimana? Caranya gampang 7,5% dari 2 juta Oke teman-teman ingat Gimana 7,5% itu maksudnya apa? Itu 7,5% Sorry 7,5% per 100 Ya Dikali 2 juta Nah setelah itu kita corek nih Nah ini Sisa 75 kali 2 itu berapa? 150 Ya 150 Karena ada koma berarti 15 Sisanya berapa ini? 1, 2, 3, 4 Jadi 1, 2, 3, 4 Jadi bunganya itu adalah 150 ribu Sehingga berapa uang yang harus dikembalikan Pak Bambang Caranya adalah 2 juta Totalnya ya 2 juta Ditambah 150 ribu Jadinya 2 juta 150 ribu Nah setelah dijual barangnya ternyata laku 2 juta 250 ribu Berapa untung Pak Bambang? Berapa untung Pak Bambang? Untungnya adalah 2 juta 250 ribu Dikurang 2 juta 150 Sehingga untungnya menjadi 100 ribu Nah setelah itu Berapa uang sekarang? Uang kontannya Uang kontan 100 ribu Dikurang Buat oleh-oleh 30.500 Terus dikurang lagi 2 ribu Kira-kira berapa? Oke kita hitung ya 100 ribu Dikurang 30.500 Berapa kira-kira? 500 9 9 kurang 7 Eh sorry 9 kurang 36 69.500 Dikurang lagi 2 ribu 0 0 5 7 6 Jadi sisa uangnya sekarang adalah 67.500 Nah gitu cara mencari nomor 4 Kita lanjut lagi soal nomor 5 Hasil perhitungan 6,124 dibagi 0,04 Dibagi 15,31 Oke kita cari dulu yang di dalam kurung ya 6,124 Dibagi 0,04 Gimana sih cara mencari Pembagian desimal? Kalau menurut saya Kita buat pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa ya Caranya gimana? Kalau ini ada 3 angka di belakang koma Ini ada 2 angka di belakang koma Berarti kita kali 1000 Kenapa dikali 1000? Karena disini ada 3 angka di belakang koma Jadinya 6,124 Sementara yang ini Kalau dikali 1000 jadinya 40 Oke Nah setelah itu kita bagi nih Nah kalau udah kayak gini kan lebih enak nih 6,124 dibagi 40 1,40 Satunya turun 6 kurang 4,2 2,1 bagi 40 Gak bisa Berarti turun lagi 2,5 5 kali 40 12,2,1 12 ini gak bisa Turun 4 Jadinya berapa ini? 3 3 kali 40 120 4 4 bagi 40 gak bisa Koma 41 Jadi jawabannya 1,53,1 Habis itu dibagi 15,31 Nah caranya sama kayak tadi ya Ini 2 angka di belakang koma 1 angka Berarti kita ambil yang 2 angka Kalau 2 angka ya dikali 100 Ya ingat ya Jadi kalau yang ini 3 angka Dikali 1000 Kalau 2 angka dikali 100 Nanti kalau sama-sama 1 angka Dikali 10 aja Ini dikali 100 berapa jadinya? 1,5 3,1 0 Sementara yang ini 1,5 3,1 Oke ini bisa kita coret sama Sisa 0 Ya jadi 10 Jadi jawabannya A Oke itu soal nomor 5 Jadi gitu ya Cara pembagian desimal Buat teman-teman Yang belum tau Oke kita lanjut Di soal nomor 6 Sepotong kayu Dengan panjang 4 meter Beratnya 18 oz Berapa meter panjang Kayu yang mempunyai Berat 31,5 oz Oke ingat ya Jadi Jika 4 meter Itu 18 oz Berapa kalau dia itu Beratnya 31,5 oz Nah kita cari dulu Berat per meternya ya teman-teman ya Berat 1 meter itu berapa oz Caranya gimana? Caranya 18 dibagi 4 Dia yang tau gak 18 Sebagi 4 berapa? Ini jawabannya 3 Sorry 4 4 kali 4 16 2 2 gak bisa Berarti Nambah 0 5 5 kali 4 20 Jadi Berat per meternya itu adalah 4,5 oz Setelah itu Tinggal kita bagi Untuk mencari panjangnya 31,5 Dibagi 4,5 Sebentar Jadi setelah itu kita bagi 31,5 Dibagi 4,5 Nah seperti soal sebelumnya Kalau pembagian desimal Kita kali Ini ada 1 angka Ini 1 angka Yaudah berarti kali 10 aja Jadinya 3,15 Dibagi 4,5 Berapa? 3,15 Dibagi 4,5 Oke Kira-kira berapa? 4,5 Kali berapa? Misalnya 4,5 Kali 7 5 Kali 7 3,5 7 Kali 4 2,8 2,8 Tambahin 3,1 Oh Pas ya Jadi 3,1 Berarti jawabannya 7 meter Ya Jadi jawabannya 7 meter Jadi caranya Kita cari dulu Dalam 1 meter itu berapa ounce Ternyata kita dapat 1 meternya 4,5 ounce Setelah itu kita bagi Kalau 31,5 Berapa meter? Yaudah 31,5 Dibagi 4,5 Jawabannya 7 meter Sehingga jawabannya C 7 Jika Y Per B Min A Sama dengan C Per A Maka Nyatakan Y Dalam A, B, C Adalah Nah Dalam soal ini Kita akan Merubah Susunan ini ya Dengan cara Menyatakan Y Jadi Y Yang di Sebelah kiri Sementara Yang lainnya Dipindah ke Sisi kanan Ya Jadi Semua ini Kecuali Y Dipindah ke Sisi kanan Oke Yang pertama Kita Y Sama dengan Sorry Y Min B Y per B Min A Sama dengan C Plus A Pertama-tama Kita pindah dulu Min A ini Ke kanan Kalau dipindah ruas Ke kanan Itu tandanya Berubah menjadi Positif Sehingga Menjadi Y Per B C Plus A Ditambah A Jadi Berubah menjadi Plus Setelah itu Kita jumlah Karena variabelnya Sama A Dengan A Berarti bisa Dijumlah A Tambah A Jadi 2A Setelah itu B nya Kita pindah Ke sini Kalau pindah Ke sini Yang awalnya Pembagian Menjadi Perkalian Sehingga B Dikali C Plus 2A Tutup kurung Y Kira-kira Ada gak Yang bentuknya Seperti ini Ada ya Yang E Jadi bentuknya Tinggal Diletaknya Yang Dirubah Menjadi Seperti ini Oke Kita lanjut Lagi Soal Nomor 8 Nomor 8 Diketahui Dari pinggir Kali Hingga Tiba Di rumah Pak Bambang Roda Pedati Berdiameter 52 cm Milik Pak Bambang Itu Berputar Sebanyak 45 kali Jika Pak Bambang Menggunakan Pedati Kecilnya Dengan roda 36 cm Berapa Selisih Putaran Di antara Kedua roda Pedati Tersebut Untuk Menempuh Jarak Yang sama Oke Ini Pedati Itu Memiliki Roda Roda Yang pertama Diameternya 52 cm Sementara Roda Yang kecil Itu Diameternya 36 cm Nah Untuk Roda Yang besar Itu Berputar Sebanyak 45 Kali Jadi Berputarnya 45 Kali Berapa Untuk Yang Roda Kecil Selisihnya Itu Berapa Maka Kita Harus Tahu Bahwa Disini Lintasan Apa Namanya Pinggir Kali Lintasannya Itu Sama Lintasannya Sama Cuma Bedanya Diameter Ukuran Roda Berarti Kita Cari Dulu Keliling Dari Pedati Ini Roda Yang Besar Dengan Yang Kecil Disamakan Karena Lintasannya Sama Sehingga Kita Masuk Ke Rumus Keliling Lingkaran Ada Yang Tahu Enggak Rumus Keliling Lingkaran 2P Kali R Jadi Karena Ini Lintasannya Sama Berarti Tinggal 2 Kali P Kali R Dikali N N Disini Adalah Banyak Putaran Sama Dengan 2P Kali R Kali N Ini Untuk Roda Yang Besar Ini Untuk Roda Yang Kecil Kenapa Sama Dengan Karena Lintasannya Sama Oke Kita Masukkan Nilainya 2P P P P P Berapa Kalau Diameternya 52 R Berapa 26 Kalau Yang Kecil R Berapa 18 Oke Karena Disini R Tidak Kelipatan 7 Berarti Pakai 3,14 Dikali 26 Dikali 45 Ini kan Putarannya Setelah itu Yang ini 2 Kali 3,14 Kali 18 Kali N Oke Sekarang kita Kali dulu 2 Kali 3,14 Jadinya 6,28 Dikali 26 Kali 45 Ini 6,28 Dikali 18 Dikali N Ini kita Kali lagi ya 3,28 1,6 3,28 Komanya Disini ya Dikali 45 Yang Satunya 1,1 3,04 Komanya Disini Oke Ini setelah Saya hitung Pakai kalkulator ya Biar gak Kelamaan Jadinya 7,34 7,6 1,1 3,04 N Ini N Ketinggalan ya Nah setelah itu N Ini dengan ini Dibagi Jadinya 7,34 7,6 Dibagi 1,1 3,04 Setelah Saya hitung Pakai kalkulator Jawabannya 65 Kali Nah Setelah itu Kita dapat nih Tinggal kita Mencari selisihnya Gimana cara mencari selisih Ya seperti sebelumnya Tinggal dikurang ya Hasilnya 65 Dikurang Selisih yang Besar 45 Jadinya 20 Kali Jadi jawabannya D Oke Kita lanjut lagi Di soal selanjutnya Sebuah bis Dengan 24 Kursi penumpang Nampak dipenuhi Penumpang Hingga 10 orang penumpang Terpaksa Harus berdiri Pada halte berikutnya 17 penumpang Turun Dan naik 8 orang 5 penumpang Kemudian turun Di pemberhentian berikutnya Tanpa ada seorang pun yang naik Di halte berikutnya 4 orang naik Tanpa seorang pun penumpang Di dalam bis yang turun Berapa kursi kosong Di dalam bis Setelah bis meninggalkan halte tersebut Oke Jadi kita pertama-tama Kita harus tahu nih Ada 24 kursi Penumpang Terus Satunya lagi Ada 10 orang Berdiri Jadi ini totalnya Ada 34 penumpang Namun Orang Pada halte Pertama 17 penumpang Turun Oke kita satu-satu dulu ya 17 Berarti Yang berdiri ini Turun Terus 10 Sisanya 7 ya 7 24 dikurang 7 Dapatnya 24 dikurang 7 Sisanya adalah 17 kursi Yang terisi Yang kosong Sisanya ada 7 ya Oke setelah itu Naik 8 orang Kalau naik Berarti Ditambah 8 Ya kan Ditambah 8 Sisa 1 1 Berdiri Oke 1 berdiri Berarti Kondisinya sekarang 24 kursi terisi 1 berdiri Setelah itu Kemudian 5 penumpang Turun 5 penumpang turun 1 Terus 5 Jadi sisa 4 ya Dikurang 4 20 penumpang Yang duduk di kursi Ya kan Sisanya yang kosong Berapa 4 Oke Jadi 20 kursi terisi Sisanya 4 Di halte berikutnya 4 orang naik 4 orang naik Berarti Kursinya 24 terisi 24 terisi Ada yang berdiri Tidak ada Berarti Jawabannya adalah Tidak ada kursi yang kosong Karena semuanya Udah terisi Oke Ini tahapannya ya Jadi teman-teman Harus memahami tahapan ini Dengan cara melihat Soal cerita ini Oke Kita lanjut Di soal selanjutnya Nomor 11 Oke Operasi campuran Pembagian pecahan Nah Pertama 3 2 per 3 Dibagi 3 per 7 Oke 3 2 per 3 Dibagi 3 per 7 Ingat Ini kita rubah dulu Menjadi pecahan biasa Caranya Gimana Ini dikali Dengan ini Setelah itu Ditambah Ingat ya 3 kali 3 9 Tambah 2 11 per 3 Nah setelah itu Kita rubah nih Pembagian menjadi Perkalian Nah cara untuk Membagi pecahan biasa Adalah Merubah menjadi Perkalian Syaratnya yang ini Dibalik Yang atas jadi bawah Yang bawah jadi atas Jadinya 7 per 3 Setelah itu kita kali 11 kali 7 77 3 kali 3 9 Setelah itu kita rubah Ke pecahan campuran Gimana caranya Kita bagi 77 bagi 9 77 bagi 9 8 8 kali 9 72 7 kurang 2 5 Oke Jadi jawabannya adalah 8 Sisanya 5 Per 9 Jadi jawabannya adalah E Oke ini gampang ya Kita lanjut Nomor 12 Keseluruhan jumlah milik Pak Bambang 36 ekor Dimana jumlah ayam betina 5 kali jumlah ayam jago Berapa jumlah ayam jago Milik Pak Bambang Oke ini perbandingan ya Soal perbandingan Jadi totalnya itu ada 36 ekor Dimana perbandingan jumlah ayam betina Dan jago Betina dibanding jago adalah 5 banding 1 Ya 5 kali jumlah jago Jadi 5 banding 1 Yang kita cari itu adalah Ayam jago Ayam jago Yang ini ya kita cari Sehingga rumusnya adalah 1 Per 6 Dikali 36 36 bagi 6 6 ekor Jadi jawabannya adalah B Kok bisa sih dapat rumus ini Ya ingat ya Ini perbandingan ayamnya Karena jago berarti 1 6 ini dari mana Ini di jumlah Ya Penjumlahan ya Penjumlahan dari perbandingan 5 Tambah 1 itu 6 36 itu dari jumlah totalnya Kalau mencari betina gimana Ya gampang Betina perbandingannya berapa 5 Per 6 Kali 36 Ya 5 itu betinanya 6 itu dari sini Tinggal kita bagi 6 6 kali 5 30 Jadi betinanya 30 Ayam jagonya 6 Oke kita lanjut lagi Di soal selanjutnya Nomor 13 Dalam setiap minggu Pak Bambang bekerja selama 6 hari Dan setiap hari Ia bekerja selama 8 jam Setiap jam bekerja Pak Bambang mendapatkan uang sebesar 3.500 Dan setiap jam lembur Ia mendapat bayaran 4.500 Jika dalam 4 minggu Pak Bambang mendapatkan upah 753.000 Berapa jam Pak Bambang lembur selama 4 minggu Oke pertama-tama Kita harus tahu nih Pak Bambang ini Bekerja 1 jam Itu mendapatkan upah 3.500 Kalau lembur 1 jamnya itu dapat 4.500 Ya Nah sekarang kita tahu nih Pak Bambang ini bekerja selama 4 minggu 4 minggu itu ada berapa hari 4 minggu itu ada Berapa hari 6 x 4 ya Jadi caranya gini Kita hitung dulu Jumlah Apa Gaji Pak Bambang Sebelum mendapatkan Upah lembur Ya Gajinya kan 1 jamnya 3.500 Oke Dikali Bekerjanya berapa lama Satu hari 8 jam Oke Sehari 8 jam Satu minggu ada berapa hari 6 hari 6 hari Bekerja selama berapa Minggu 4 minggu Oke Ya Jadi ini Gaji per jam Ini Bekerja Satu hari 8 jam Selama 6 hari Dikali 4 minggu Oke Kita kali nih 35 x 8 35 x 8 40 8 x 3 24 Tambah 4 28 28 0 nya ada 2 Berarti 3 Dikali 6 x 4 24 Tinggal 28 x 24 8 dikurang 4 Eh sorry 8 x 4 32 4 x 28 Tambah 3 11 8 x 2 16 2 x 24 5 2 7 6 Berarti 6 7 2 0 nya ada 3 Oke Ini adalah Gaji Pak Bambang Bambang tanpa lembur Berarti berapa sih uang lembur yang didapatkan Pak Babang Caranya adalah Tinggal kita kurang ya Uang lembur 753.000 Dikurang 672.000 Ini kita akan dapat uang lembur Pak Bambang 3 kurang 2 3 kurang 2 1 5 kurang 7 Tidak bisa Minjem 15 Kurang 7 8 81.000 Oke Ini uang lemburnya Sekarang berapa jam Caranya Jam Kalau mencari jam lemburnya 81.000 Dibagi Uang 1 kali lembur 1 jamnya 4.500 Tinggal kita coret Kita coret Nah 810 Dibagi 45 1 45 11 Kurang 5 6 Ini sisa 7 7 kurang 4 3 0 Ya 360 Berapakah 360 Kita coba 7 ya 7 gak mungkin 8 8 kali 5 40 8 kali 4 32 Tambah 4 36 Oke Dapat 8 Jadinya 360 Sehingga Pak Bambang Bekerja selama Sorry Pak Bambang Lembur selama 18 jam Jadi jawabannya D Oke Itu tahapan Mengerjakan soal nomor 13 Nomor 14 Dalam 3 kali ulangan matematika Seorang murid Mendapatkan nilai 64 67 Dan 66 Berapakah nilai yang harus diperoleh murid tersebut Pada ulangan keempatnya Agar nilai rata-ratanya 70 Oke Ingat ya Jadi untuk mencari rata-rata Rata-rata Itu rumusnya apa Jumlah data Dikali banyak data Nah disini Murid itu melakukan ulangan Sebanyak 4 kali ya 1 2 3 Sama 1 lagi Ya berapakah nilai Yang harus diperoleh Keempat Nah jadi dia itu Banyak datanya ada 4 Ya Jadi ada 4 Rata-rata yang ingin diharapkan berapa 70 Nah sementara jumlah datanya itu adalah 64 Ditambah 67 Ditambah 66 Ditambah 1 lagi kita belum tahu Ya kan Itu yang kita cari Sehingga Caranya ya Tinggal kita jumlah dulu yang ini 64 Ditambah 67 11 11 13 Ditambah 66 7 9 1 1 97 Ditambah A Per 4 Nah yang ini dengan ini dikali ya 70 kali 4 Berapa? 280 1 97 Ditambah A Berarti A sama dengan Ini pindah ruas ya Jadinya 280 Dikurang 1 97 Kenapa tandanya negatif? Karena dia pindah ruas Berapa hasilnya? 280 Dikurang 197 3 Ini karena minjem Sisa 7 Minjem lagi 17 17 Dikurang 9 17 Dikurang 9 8 Berarti Jawabannya adalah 83 Oke ingat ya Rumus rata-rata itu adalah Jumlah data Dibagi banyak data Jumlah itu maksudnya Ditambah ini ya Ditambah Kalau banyak data itu ada Berapa data ini? 1 2 3 Sama ini ya Yang ke 4 4 data Oke kita lanjut lagi Soal selanjutnya Nomor 15 Nomor 15 Berapakah nilai yang ditandai Tanda tanya Oke akar dari 175 Ditambah 266 Dikali 17 Sama dengan Ini yang dicari Dikali akar dari 464 Dikurang 175 Oke kita kerjain dulu Yang di dalam kurung 175 Ditambah 266 5 Tambah 6 11 8 Tambah Sorry 7 tambah 6 13 14 Jadinya akar 441 Dikali 17 Oke Tanda tanya Dikali Ini berapa ini? 464 464 Dikurang 175 4 Dikurang 5 Gak bisa minjem Jadinya 14 14 Kurang 5 9 Minjem lagi 15 Kurang 7 8 Ini sisa 3 3 kurang 1 2 Akar 28 9 Ada yang tahu? Akar 441 Ya 21 Benar Akar 28 9 17 Oke Ini bisa dicoret Jadi jawabannya Adalah 21 E Itu ya Ini gampang Aja Kita lanjut Lagi Soal nomor 16 Perbandingan Uang Suci dan Murni adalah 3 Banding 7 Jika uang Murni 210 Maka berapa Selisih Uang Keduanya Jadi Uang Suci Dibanding Murni Itu adalah 3 Banding 7 Terus Diketahui Uang Murni Itu adalah 210 Ribu Nah Pertama-tama Kita cari dulu Jumlah Dat Kita cari dulu Jumlah Uang Keduanya Caranya Pakai rumus Sebelumnya Caranya Gimana Kita mencari Jumlah Uang Keduanya Jumlah Totalnya Totalnya Gimana caranya Perbandingan Murni 7 Terus Ini di jumlah 3 tambah 7 10 Dikali A Ini yang kita cari Jawabannya 210 Nah Ini uang Murni Uang Murni 210 Ini pakai Perbandingan Murni 7 Setelah itu Kita cari A Ini kita Pindah Jadinya 210 Dikali 10 Per 7 Kenapa 10 Per 7 Ya Karena Dia pindah Ruas Jadinya Dibalik 21 Bagi 7 3 Jadinya 3 0 1 2 3 4 5 Jadi 5 Ternyata Uang Total Mereka Itu adalah 300 Berarti Uang Suci Berapa Uang Suci Ya Tinggal 300 Dikurang 210 Berarti Uang Suci Adalah 90 Sehingga Selisihnya Selisihnya Uang Suci Dan Murni Uang Suci 210 Dikurang 90 Ribu Berapa Ini 0 0 0 Sorry 0 0 0 0 11 Kurang 9 2 1 Jadinya 120 Ribu Oke Kita lanjut Di soal Nomor 17 Harga Daging Per Ons 1200 Sementara Harga Daging Bebek Goreng Per Ons 2500 Ekor Bebek Akan Mengalami Penyusutan Berat 35% Setelah Digoreng Berapa Keuntungan Yang Akan Diproleh Seseorang Jika Hasil Gorengannya Mempunyai Berat 8 45 Ons Pertama Kita Tau Nih Bahwasannya Harga Daging Bebek Kalau Hidup Itu Adalah 1200 Per Ons Kalau Dia Digoreng Digoreng Itu 2500 Per Ons Kita Tau Nih Kalau Berat Digoreng Itu Menyusut 35% 35% Itu Sisa Berapa Ya Jadi Kalau Daging Digoreng Itu 100% Ini kan Hidup Dikurang 35% Jadinya Kan 65% Ini Daging Setelah Digoreng 8,45 Ons Itu Adalah 65% Dikali Berat Hidup Nah Jadi 8,45 Ons Itu Adalah 65% Dari Berat Hidup Oke Ini Kita Jadikan Pecahan Biasa Jadinya 65% 100% Tidak Berat Berat Hidup Nah Ini Bisa Dikali Kan Jadinya 8,45 65 Dikali Berat Hidup BP Gitu Aja Nah Setelah Itu BP Tinggal 8,45 Dibagi 65 Ons Nah Jadi 13 Ons Ini Adalah Berat Bebek Hidup Nah Sekarang Kita Hitung Keuntungannya Caranya Gimana Berat Hidup 13 Ons Dikali 1200 Bebek Goreng Bebek Goreng 8,45 Dikali 2500 Berapa Ini Coba Jadi 1212 Kali 3 6 3 Kali 1 3 2 Kali 1 2 1 1 1 6 5 1 5 6 0 0 Terus Kalau Goreng 8 4 5 Dikali 25 Berapa 500 Kan Jadinya 5 5 5 5 4 20 21 8 5 40 42 5 2 10 4 2 8 9 8 2 16 5 1 1 11 2 2 2 1 1 1 5 Nah sekarang dikurang nih Untung 2 1 1 1 5 Dikurang 1 5 600 Kita kurang nih 2 Oke Kita sebelah sini aja deh 2 1 1 1 5 Dikurang 1 5 6 0 0 0 Eh sorry 5 Dikurang 0 5 1 11 Kurang 6 5 Sisa 10 Kurang 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Oke kita lanjut lagi di soal selanjutnya Nomor Bebek lagi Hahaha Bebek terus Selain menjual dalam keadaan digoreng Sebelumnya ia telah membeli bebek dengan harga 6 6 5 Ia pun menjual keseluruhan bebek itu dengan harga 743 400 Dari setiap bebek ia mendapat 2100 Berapa jumlah bebek yang dijual Oh ini gampang aja Kita mencari untungnya dulu adalah 7 4 3 400 Dikurang 6 5 5 200 0 0 4 Kurang 2 2 13 Kurang 5 8 Ini sisa 3 Pinjam lagi 13 Dikurang 5 8 Jadinya 8 8 200 Ini untungnya 8 8 200 Terus dia Jual Setiap Satu ekor itu 2100 Tinggal dibagi 2100 8 8 2 Dibagi 21 4 ya 4 kali 1 4 4 kali 2 8 42 2 2 kali 2 1 4 2 Oke jadi jawabannya 42 ekor C Oke kita lanjut lagi Nomor 19 Seorang pembalap mampu melaju Sepeda motornya hingga dapat menempuh jarak Jarak itu S 1,8 km Dalam waktu 30 detik Ya Berapa kecepatan Ya Kecepatan itu V Nah rumusnya S sama dengan V Dikali T Berarti kalau mencari V S Dibagi T 1,8 Dibagi T nya disini Dalam waktu jam ya Berarti kita Rubah Satu sekon itu Berapa jam Caranya Gimana Ya tinggal 30 Dibagi 3600 Coret Coret Nah kita sederhanakan 3 bagi 3 1 360 Dibagi 3 120 Ya Setelah itu Ditulis disini Nah karena Pembagian pecahan Bisa kita Rubah jadi Perkalian Syaratnya Dibalik Oke 12 x 18 8 x 2 6 8 x 1 9 12 6 11 1 Jawabannya 216 Kilometer Per jam Oke ingat ya Rumusnya ini Untuk mencari Jarak Kalau mencari Kecepatan ini Kalau mencari Waktu ya Sama Tinggal T S Bagi V Ini Jadi ini diingat ya Rumus Mencari Jarak Kecepatan Waktu Oke kita lanjut Lagi Nomor 20 Pak Bambang Lagi Pak Bambang Berangkat Naik motor Dari tempat Tinggalnya Hingga tiba Di rumah Mertuanya Ia berangkat Pukul 8.30 8.30 Dan tiba Pada Pukul 14.45 Siang Menjelang Sore 14.45 Dengan Kecepatan Rata-rata 55 Kilometer Perjam Dalam Perjalanan Ia harus Berhenti Dua kali Yaitu Menambah Ban Sepeda Motor Yang bocor 30 Menit Dan makan Siang 45 Menit Berapa Jarak Antara Rumah Pak Bambang Dan Rumah Mertuanya Berarti Yang dicari Itu adalah Jarak Jarak Itu V Kali T Kita cari Dulu Waktunya Disini Udah Tau Nih Jari Jam 8.30 Sampai 14.45 Oke Pertama-tama Kita lihat dulu Jam 8.30 Sampai 14.45 Itu Berapa jam Oke Ini 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 Ini Berapa jam 1 2 3 4 5 6 Berarti 6 jam 6 jam Masih ada 45 Berarti 6 jam 15 Menit Oke Istirahatnya Berapa lama 30 Eh Sorry Ban bocor 30 menit Sama ini 45 Menit Berarti Dikurang 1 jam 15 Menit Ya Kan Kan 30 Tambah 45 Itu kan 1 jam Lewat 15 Menit Ya Saya itu Dikurang 0 5 Berarti Waktunya 5 jam Ya Sehingga 55 Dikali 5 Berapa ini 55 Dikali 5 5 25 27 Oke Berarti Jaraknya Adalah 275 Kilometer Ini Gak ada Jamnya Ya Salah Satuannya Kilometer Oke Itu tadi 20 Soal Tentang Psikotest Masuk Polri Tahun 2022 Buat teman-teman Jangan lupa Klik like Dan subscribe Karena nanti Akan ada Video Lanjutan Dari Soal Psikotest Masuk Polri Saya doakan Buat teman-teman Nanti Lolos Masuk Polri Tahun 2022 Oke See you next time Terima kasih Salam produktif